Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Adit Gunawijaya dan tetap di Pure Love Kitchen dan kali ini, oh iya sebelumnya, minalai izin, walafi izin untuk yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin mohon maaf kalau saya banyak salah ucap kata dan juga banyak bacot-bacotan yang gak penting oke? oke, kalau gitu, hari ini saya gak bakal sendirian kedatangan salah satu teman cukup lama kita udah kenal cukup lama salah satu senior di ajang memasak terbesar itu dan juga beliau adalah orang yang menjebak saya menjebak, menjebak saya masuk ke ajang memasak itu kalau gitu langsung kita panggil aja kaya itu tuh? kaya itu tuh? kaya Isha kaya MCO5 wuh, kasih tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan menjebak apa sih, Adit Gunawijaya? iyalah, ceritanya kan emang gitu nanti bakal kita bahas gimana kaya menjebak saya masuk ke dalam ajang kompetisi memasak oke, jadi hari ini saya gak akan masak kaya bakal masak dia akan, bakal masak apa kaya hari ini? perfect, well done gimana ya? eh well done gak sih? enggak, aku medium rare medium rare tapi pokoknya perfect kan, dari kombinasi steak terus si kejunya, sauce keju dan juga saladnya iya sama terus bikin steak with wasabi sauce wasabi sauce here we go kita berikan dapur ini ke kakak terus lu ngapain? bantu aja, bantu-bantu asisten, asisten oke, dan sekarang selamat datang di Pure Love Kitchen selamat menikmati 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 oke teman-temannya, dit hari ini Ini aku mau bikin steak, karena steak is the simplest, the simplest yang bisa dibikin dalam waktu singkat ya Oke temen-temen, ini kita keringin dulu dagingnya, biar si darahnya nggak ada Selai itu udah kering nih ya, langsung dikasih garam Kalau boleh tau ini garamnya apa nih? Ini garamnya garam, garam aja ya? Ini garam, cap lumba-lumba nggak masalah Cap Dolphin, oke Ini garamnya ke dua sisi ya, pokoknya lu liatin aja deh ya, ribet kalau masak sambil ngomong Terus sama Black Pepper Chil Satu-satunya orang yang bisa manggil saya Acil adalah beliau Acil tuh adit kecil Dijelaskan dong, kenapa bisa menjadi Acil? Selalu menjadi pertanyaan Masalahnya tuh kalau meneran bahasa Acil ke bawah-bawah juga ya gitu Gitu loh Jadi Dia tuh dulu nge-band Sama Lepas Namanya adit juga Dia udah tuir, dia belum Jadi ada adit besar, ada adit kecil Disingkat jadi Acil Jadi di mata kaya itu saya masih Ecil Ecil Ini Selama kita kecil Iya, tuh saya tolong mau Sama Oh iya Sambil ini di bumbuin kita Panasin face airannya dulu Temen-temen Temen-temen nggak tuh? Oh, belum Gile-nya Bebarnya Oke semuanya Ini kita panasin dulu ya, tolong nyalain Ecil Siap Masukin minyak lu aja nggak masak ya Udah siap Minyak nih Berapa banyak? Ya cukup aja Sampai berasep-asep ini aja Ini udah asep banget ya Ini udah panas ya temen-temen Kita masukin ya temen-temen Belum panas ya Belum panas anjir Ya udah lah Gak apa-apa Gedein Gedein Hai, jadi kita mau bikin saus apa nih? Saus apa? Saus anggur merah Benar Anggur merah Minuman Minuman Kesehatan 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 Temen-temen Semuanya Selalu Menurut kita ingat Kalau kita harus selalu Ada dalam bimbingan Orang tua Oh Tolong di endorse Tolong di endorse Tolong di endorse Tolong di endorse Apa? Sepertinya apa? Bruno Atau apa? Modo alamat Iris 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 Boleh-boleh Ini Kicunawa ID Mereka baru ngeluarin Yang baru nih Katanya handlingnya itu lebih bagus Daripada yang dulu Nah ini yang dulu Dari dulu emang udah pakai Kicunawa ID Jadi kita langsung cobain aja Kicunawa ID Ya Audionya gak dapet Audionya gak dapet Oke Kan Tolong di caramelize Caramelize Oke Jangan bisa pakai dua Nasukin ya Ya Nah Gimana nih guys Kayak udah deh segitu aja deh biar ada kalernya Oke Udah layu kan ya Pokoknya anti layu doang ya Anti layu doang ya Anti layu doang ya teman teman Sekarang Aku mau bikin SAUS AMER SAUS Pada sini ya Oke Ini proses bikin si wine sauce nya Dampak banyak Cuma kayak Berarti Masuk garlic Bawang putih Terus ada time juga kan Time Udah gitu teman teman Masukin Amernya Amernya Abis dimasukin amernya Masukin air kaldu Kaldu Gampang banget kan Wuh Terus dimasak aja Sampai ngeradius Ya paling dikasih black pepper ya Sesening gak sih ya Iya Tapi aku biasanya gak pernah ngasih salt lagi sih Kalau kan tadi udah pakai air kaldu kan Iya Nah air kaldu kalau misalkan gak bikin dari awal Biasanya udah asin kan Iya Jadi nanti kita cobain dulu Kalau kurang asin Baru tambahin garam Kita cobain dulu ya Hmm Enak Hmm Enak 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 banget Acil ini sudah mulai mantal Wow Aku kasih butter dikit ya Biar apa iseng aja Ntar ada bira Bukan Yaudah mulai plating deh Aman Aman Hmm Look at that Ini wahyu 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 Eh wahyu bukan sih alat sih Mau dong Wahyu Ratanya Melty gimana aja Ya Apa ada kayak bosong-bosong aja gitu deh Hmm Hmm Dari si pennya Hmm Wow Coba ngat lagi yang tadi Yang tadi Kasih lihat Teman-teman Jadi teman-teman Jadi ini adalah steak apa kayu? Steak sauce Steak with amer sauce Steak Steak amer sauce Ala Kaisa Wuh Oke teman-teman Jadi Masak itu udah selesai Sebenernya Kai yang masak hari ini Udah selesai dan Kita bakal bersih-bersih dulu Dan abis itu kita bakal Joli-jolidan tentang Kompetisi memasak terbesar Se-Dunia 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 lah Abis itu kita bakal ngobrol Tentang Pergunjingan-gunjingan Duniawi Dan akhirat Yang ada di Kompetisi memasak terbesar Di Indonesia Kalau boleh Oke Kompetisi memasak terbesar Siap saji di Indonesia Kan udah ganti Siap saji Iya siap saji Oh iya? Kan siapa? Oh nanti kita bahas Oh nanti kita bahas Oke Thank you banget Kenapa thank you sih Ntar ketemu lagi Ketemu lagi Oke Oke Kita udah selesai ini Beres-beresnya sekarang Udah bener-bener Raffi Tinggal thank you banget buat Bang Soleh Di restock lagi Thank you banget Cheers banget Cheers banget Cheers Salah Padahal Awe Ini berkebir banget Berkebir banget ya Oke Kai Makanan udah jadi nih Kita nggak harus nge-review-review lah Ngapain nge-review Kita bukan Enak makanan gue Kita bukan Chef Gina dan Chef Nathan dan Chef Arnold Kita cuma Kak Kai Cobain lu kali ya Ini steaknya buatan kainnya Tapi udah dingin Cil Gak apa-apa Begitu bukan? Tapi kan kita nggak cobain Cil Oh ya kita nggak boleh cobain ya Gede nggak sih potongannya? Cuman Hmm Dingin tapi ini tuh Jadi kayak sifatnya udah Nge-geblek Kalo kata orang misalnya Seberan roda seyah? Gak seberan roda sepisa Gak sepisa Ibu ngapain ini? Sehari-hari 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 Konten bikin apa aja Pagi bangun tidur Ngaca Aku cantik Aku cantik Aku cantik Tiduran Terus soalnya besok Gitu aja selanjutnya Kerebahan Sama konten Oke konten Kaisa Vridayasi Kepanjangnya lah Kelahiran pada Isa Oh iya Itu lucu tuh Keren Kelahiran pada Isa Gak kayak konten Kontennya ngapain aja sih Aku tuh kayak Pas bikin itu tuh Bikinnya mantai Masa santai gitu kan Karena kan nggak ada dapur candife gini ya Aku mau orang miskin apa tuh Aku mau jadi masaknya juga Sambil duduk gitu Kayak di kosan Gitu Gitu tapi Kan juara 2 Uangnya kemana? Mabuk-mabuk kan Hahaha Tidak tau ceritanya Terus udah gitu Paling Tapi sekarang tuh Terakhir-terakhir ini Kontennya lagi sering Kayak kulineran gitu sih Kadang lagi di Bandung kan? Oh iya Nge-review-review Makanan gitu ya? Makanan legend gitu Tempat-tempat makan gitu Nah Kai Tadi kan udah di Waktu lagi masak Kita sempat ngomong nih Gue sempat ngomong bahwa Kai ini adalah Salah satu orang Menyebak Masa Chef Hah? Kenapa sih? Menyebak itu tuh Dirugikan gak sih? Menyebak tapi nikmat Tidak 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 Tapi halal Halal Jadi menyebak tapi nikmat Itu maksudnya gini Jadi Kaisa itu Kak Kai itu Kayak aja sih Kayak aja sih Kai Soalnya dari dulu mau lihat Tapi kemarinnya Kak Kai Oke Kai Jadi Kai ini waktu itu Sekitaran 2019 Saya baru pulang Ke Indonesia waktu itu Dan akhirnya ketemuan lah Sama Kai Di Bogor Di sana untuk coffee shop Nah awalnya itu nanya Ini Kak ikutnya gak rekomendasi Tempat Kursus ya Kursus masak Di Jakarta Yang recommend Karena Sebelumnya pengen ini tau Pengen jadi kayak Ngikutin William Wongso gitu Jadi kayak Iya kan Iya kan Iya kan Terus aku bilang ngapain ngikutin gitu Mendingan sekolah dulu Iya Waktu itu emang pengen Karena Di Selopaknya kan lama Waktu itu kan Emang Indonesian food Jadi emang pengen memperdalami Indonesian food Awalnya nemu tuh di daerah Tangsel apa daerah mana lah gitu Kak ini gimana nih Wah Cil Lu kalo emang pengen masak Nah mendingan lu masuk ke Situ Situ Ketempat gue waktu itu Mason Blue lah Gitu kan di Kelapa Gading Kade Nah jadi sebenernya Kai Yang awalnya Bukan membimbing sih Tapi lebih kayak Udah Cil Lu masuk sana Belajar disana Buka jalan ga sih Buka jalan banget Sampai ada akhirnya Dia nanya nih Cil lu ngapain aja sekarang Ah gini-gini aja Kaya masak Lu gak mau nyobain ikutan audisi Oh iya iya Audisi ya Itu 2020 Awal Iya 2020 awal Kai langsung ngomong Audisi MCI Season 7 Gitu kan Wah kaya gak pede Begini-imini Cobain dulu aja Cil Lu bisa lah Kalo misalkan Mother Sauce dong mah Ingat kan Mother Sauce dong Bisa Ya udah lu masuk aja Eh cobain aja Kirimin video Gitu kan Masuklah Sampai Si Dari Anjing banyak banget Apa sih Online Online Audisi Itu audisi online Besoknya langsung ditanggil Inget gak Itu karena Ternyata itu Udah terakhir Iya itu hari terakhir Jadi si Angel masukin videonya Pas banget hari terakhir Pas Malam-malam lagi ya Malam-malam Maghrib Maghrib Ngilimin Nge-upload video di Instagram Karena YouTube nya gak jalan Abis itu Jam 7 udah ditelfon Besok suruh ke Jakarta Sama Yeptao gitu Terus menjebaknya gimana? Kan Karena gue berpikiran Yo gue pengen di dapur Hmm Oh Iya kan Gue pengen ada di dapur Iya kan Yang kayak Professional kitchen Karena karena waktu itu gue pengennya ada di balik lagi ke dapur, dan gue gak mau nih masuk TV ngapain gitu, harus bukan beneran harus dibersaing dengan orang lain gitu kan, masak terus diaduin masakannya ngapain gitu kan sampai akhirnya gue sempet hampir cabut juga kan iya tau orangnya tuh menyerahkan diri menyerahkan diri, kayak yang udah deh gak akan dilaguti lagi sih si kompetisi ini tapi beliau lah yang selalu bisa chill, bisa chill, bisa chill sampai beliau pun karena aku taruhan gitu sampai akhirnya dia taruhan dan menang 1.5 juta bangkai kali nih Kai, MCI 8 kan udah mau mulai secara kan ini runner up gitu kan ini basi aja sih, ngobrolnya basi gitu kan tapi tips and tricknya apa sih? bisa sampai ke luara supaya bertahan di monster chef gitu katanya kan nangis mulu Kakai katanya emang emang nangis mulu apakah itu drama? enggak tapi kok emang cengeng anaknya ya udah nangis mah nangis aja cuma awalnya juga aku tuh kayak acil kayaknya gue gak bisa sampai menang deh soalnya kan gue gak sekolah kulineri kayak lu chill iya walaupun lu cuma kayak bentar sekolahnya sepahun gitu kan gue mah gak sama sekali kan iya jadi kayak minder, terus kan kontesan lainnya sekolahnya semuanya kulineri semua kan ada yang berwarna bilang minder sih kayak apalah aku mah cuma ibu-ibu doang terus sering nangisnya tuh gara-gara kayak tinggalin anak kan kamu tau kan iya 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 kayak gak ketemu sama anak tuh kayak berbulan-bulan gitu kan kayak stress banget juga terus kalau ngomongin tips dan triknya supaya terus bertahannya maksud saya season 8 atau season berikutnya berikutnya tidur gak usah pintar gak usah ngajarin gak usah baca-baca tidur bener banget nih kalau lu ngerokok rokok tidur, rokok tidur, makan nasi bok rokok tidur, rokok tidur, makan nasi bok masak yang enak gak usah ide apa segala macam tidur soalnya kayak di season 5 itu satu-satunya kontestan yang gak pernah belajar itu aku iya karena pada saat mereka kayak lagi brainstorming kayak eh kalau bikin ini gimana 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 aku kamar mandi ngerokok lalu waktu itu belum bisa ngerokok di outdoor gitu kan ngerokok di kamar mandi beres merokok tidur kamar mandi gak tuh iya yang ada si merahnya tau gak aduh ada si merah ada 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 beberapa temen beberapa temen nih ngomongnya yang kemasukan ya paling baca-baca buku dikit aja lah kalau saya yang kayak suka dibacain karena ujung-ujung nanti pusing juga gitu gitu di season 7 nih hmm favorit kamu siapa sih? jujur ya jujur ya jerry hahaha sorry tapi gak makanya aku taruhan kamu pasti keluar top 6 ya karena gue gak ngejagohin lu hahaha gue aja nih kayak gue aja sebagai kontestan ngejagohinnya jerry iya kan emang tuh orang ngejagoh banget dari awal gak tau sih kalo dari awal sebenernya aku gak ngikut-ngikutin banget cuma kayak aku nontonnya di youtube terus udah gitu kayak paspartnya si acil aja cuma kan acil waktu itu jarang dipanggil ke depan ya jadi jarang banget sekali doang gue menang sekali doang menang gak sih jangan dapet mixer om dedico abuser eh dapet mixer kok kita selama sih apa juga dapet mixer loh eh juga gitu yuk om dedico abuser hahaha i love you so much kalo ngejagohin jerry tuh emang karena emang gak tau sih karena aku ngerasain makanannya kan cuma kalo ngeliat skill-nya dari teknik dari tayangan di tv tuh kayak emang dia tuh paling stabil sih diantara semuanya kalem 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 anjing dia punya karakter jerry makanan jerry pasti begitu iya maksudnya paling bagus gak sih dibanding temen-temen yang lain iya setuju setuju jerry kedua acil kok gue tadinya ngejagohin si Audrey sih Audrey jago Audrey jago emang tapi karena lo temen gue kita kemen udah lama cil jadi ngapa-pa-paa deh Audrey setelah acil anjing kalo misalkan ngeliat season 7 overall ya tayangan di tv ya bukan yang off airnya ya iya drama-drama off airnya gak termasuk itu Jujur ya, season 5 terbaik sih, drama, dari overall, season 5 tuh kayak, gak tau sih aku ngeliatnya season 7 terlalu apa ya Let's say dibuat-buat, gak dibuat-buat juga, cuman kayak, karakternya tuh, karakternya tuh ngecil, kayak maksudnya, kalo aku aja nonton season 5 tuh Itu kayak emang, ya mungkin karena aku tau kontester lainnya ya, emang kalo gak season 7 tuh kayak mereka tuh gak nyaman sama dirinya sendiri gitu It is, karena terlalu dibuat-buat, emang salah ngomong, gak apalah Ditit aja boleh gak? Ditit aja ditit ya, karena emang bukan terlalu dibuat-buat sih, tapi di dalam kompetisi dan di luar kompetisi itu emang, dramanya lebih apa ya, lebih panci banget, daripada masaknya itu sendiri Mulailah kerja di kubu-kubuan, itu ada, pasti kan? Pasti kan? Pasti ada kan kubu-kubuan, ada kubu-kubuan Ini tuh mainnya sama si ini, nanti sama si ini tuh agak-agak gitu lah Tapi seenggaknya disaat kita udah masuk galeri, ya terserah lah mau julidin apa gitu kan, disitu juga gitu kan, kita ngomong di holding room tuh ya udah terserah Selama kalian ada di dalam galeri, ya berjuang, untuk julidin-julidin serah, tapi disaat udah keluar galeri, please we are family, we are friends misalkan Cuma kalo misalkan dari segi, ini aku jujur ya, kalo dari segi kualitas makanan, karena di season 7 tuh lebih banyak yang jago plating Karena kan yang kita lihat tuh misalkan, bukan rasa ya, season 5 tuh lebih kayak berantakan sih, platingnya gak banyak yang jago, aku gak tau kalo rasa, karena gak nyobain kan Cuma kalo dari segi plating, season 7 bagus sih, kayak semuanya tuh kayak bagus di kamera gitu, jadi orangnya juga ngeliatnya kayak kayaknya enak, kalo season 5 kan aku nonton aja kayak, jir platingnya jelek banget, apalagi aku kan, karena aku gak belajar plating kan Hmm, gitu, season 7 lebih rapi dari si platingnya, masakannya, cuma kalo dari overallnya, karena si karakter yang dibangun sama si jalan cerita dramanya itu tuh gak asik ditonton Ya, soalnya season 5 ini rating tertinggi tetep, dari Masterchef, ya, sepanjang, 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 6 juga kena sih Enggak, 6, season 7 kemah gak Kemahin apa yang menang gak? Kemahin menang tuh? Itu, eee, siaran terbaik akhir pekan Karena sama Nick Award juga Tuh kan Si X ada di sana sama si Y Ah, si apa sih dia? Ada deh Ya Season 7 gitu sih, cuma, cuma season 7 mudah-mudah semua ya Waktu season 7 itu, Kai sempet datang ke galeri Ya kan, beberapa kali Kai dateng, walaupun gue di eliminasi Kai baru dateng Hehehe, anjing Iya, jahat banget ya, bro Jadi kalo masih Acil di karantina, dan masih ada sebagai kontestan, aku gak pernah nengok isinya di galeri Tapi pas dia keluar, makin ah Karena aku baru ada duit dari menang taruhan Eliminasi ya, Cil Gue taruhan nih, mantap Kau yang lupon, Kai Sorry ya Kai Aku gak bisa kasih yang terbaik nih Anjing Aku ke eliminasi Terus, gue perus-perus ini dulu kan Ya Acil, semangatnya Cil Tapi boleh jujur gak? Gue taruhan Geng, Acil keluar geng, selalu transfer ya Gitu kan Terima kasih Cil Gitu kan sebenernya kayak bayaran selama gue ngurus lu Anjing Iya kan? Iya sih Gitu Gitu Kayak gitu sih Sudah 19 menit 19 menit? Yaudah Kai Losing aja Kandang kesan lu dah Kandang kesan Pesan buat? Oh tanya dulu, tanya dulu Kalo misalkan Masa Syafi ulang Masih Kalo misalkan ulang lagi Masih mau ikutin Masa Syafi atau enggak? Gak mau 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 Jawabannya jawabannya terakhir, Cok Jawabannya udah pasti gue bisa dijualannya Tapi iya loh, beneran Iya Beneran loh Dari awal tuh gue ngapain kayak Ah gue yakin pasti gue top 6 atau top 10 Udah, gue pasti menang Iya Itu positif mental attitude, men Iya I am Kayak gitu Kita tanya-tanya dong Tanya aku dong Oke Oke Kai, pertanyaan terakhir Oke Cheers Cheers Kalo misalkan Hmm Hmm Masa Syafi bisa diulang lagi Ah Gue ikutin lagi enggak? Gue tenuk Kenal Kenal Gue ikutan sama Syafi bukan karena pengen bikin usaha, bacot lah Pengen dapet duit Gue ikutan Masa Syafi karena gabut dan pengen punya Harley Tapi gak menang Tapi gak menang Hahaha Gak ada duitnya bos Aku 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 mau Ini dong Tebak-tebakan dong Silahkan Jawab ya Yes Kalo misalkan gak jawab di Anjing lagi Anjing lagi bang Kalo gak bisa jawab subit ya Iya Ya Tepak-tepakan Iya Mari kasih waktu ya 5 detik ya Iya Artis Artis Anjing Artis apa yang kuat banget Anjing Artis 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 Bukan Barbar Itu adung juga Almarhum Astagfirullahaladzim Gue gak tau Anjing Gakak ya Gakak ya Artis Artis apa yang sangat kuat Kuat banget Parah Kuat banget Jokowi Dodo Itu kan presiden Oh iya Ayubung artisnya Gakak Pas Ayu Ting Ting Kenapa Kesana kemari Membawa Alfamat Hahaha Oke Terimakasih 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 Semoga kita berkumpul lagi nanti Bye Angkat 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 Terimakasih Terimakasih H plane Ha 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 Actually moi Tidak 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 Masjid Datat Tempat Mereka